Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Materi Teladan Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11 yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya Jadi untuk menentukan delta H berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF ini dapat dihitung dengan menggunakan delta H sama dengan jumlah dari delta HF yang produk dikurangi dengan jumlah dari delta HF reaktan Atau ada juga yang menuliskan delta H sama dengan delta HF yang kanan dikurangi dengan delta HF yang sebelah kiri Kenapa? Karena produk itu dalam persamaan kimia itu letaknya adalah di kanan sementara yang reaktan itu terletak pada sebelah kiri dari persamaan reaksi kimia Nah, ini adalah ketika menghitung delta H yang diketahui entalpi pembentukan atau delta HF Tetapi nanti kalau di dalam suatu persoalan atau suatu soal itu yang diketahui adalah energi ikatan rata-rata maka untuk menghitung delta H-nya dapat digunakan persamaan delta H sama dengan jumlah dari energi ikat pemutusan dikurangi dengan jumlah dari energi ikat penggabungan Atau ada juga yang menuliskan delta H sama dengan jumlah dari energi ikat yang sebelah kiri dikurangi dengan jumlah dari energi ikat yang sebelah kanan Nah, di sini jangan sampai terbalik antara yang diketahui delta HF dengan yang diketahui energi ikatan rata-rata Nah, untuk mengingat-ingat agar tidak terbalik gunakan akronim yang di sini Nah, di sini digunakan kalimat bentuk kaki ikat rina Artinya di sini adalah kalau diketahui entalpi pembentukan jadi bentuk itu dari kata pembentukan itu adalah kaki kaki adalah kanan dikurangi kiri Sementara kalau yang diketahui adalah ikat atau energi ikatan rata-rata di sini ini adalah rina rina itu artinya adalah kiri dikurangi dengan kanan sehingga nanti tidak akan terbalik di antara keduanya Jadi, diingat-ingat bentuk kaki ikat rina Nah, tetapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan menentukan perubahan entalpi yang diketahui entalpi pembentukannya terlebih dahulu untuk yang menentukan perubahan entalpi dari energi ikatan rata-rata akan saya jelaskan di video saya selanjutnya Baik, contoh soal Misalkan di sini diketahui Kalor pembentukan standar delta HF dari bensin acair adalah positif 49 kemudian CO2 negatif 393,5 dan H2O adalah negatif 241,8 kJ per mol Yang di sini yang ditanyakan adalah maka kalor pembakaran dari C6H6 ditambah dengan 7,5O2 menghasilkan 6 CO2 dan 3 H2O Nah, ini sama dengan berapa? Kalor pembakarannya yang ditanyakan atau kalor dari reaksi ini Baik, langsung saja kita jawab Saya tuliskan lagi persamaan reaksi yang ditanyakan di soal Ini kebetulan reaksinya sudah dalam keadaan setara Nanti kalau misalkan belum dalam keadaan setara harus kita setarakan terlebih dahulu Nah, kemudian karena di soal yang diketahui adalah entalpi pembentukan atau delta HF maka untuk menghitung delta H reaksinya itu dapat memanfaatkan persamaan delta H sama dengan jumlah dari delta HF yang kanan dikurangi dengan jumlah dari delta HF yang kiri Nah, di sini yang kanan ada 6 CO2 dan 3 H2O maka nanti yang di sisi kanan dimasukkan ada 6 CO2 dan 3 H2O kemudian dikurangi yang delta HF sebelah kiri Nah, di sebelah kiri ini ada C6H6 dan 7,5O2 di sini kita masukkan ke dalam persamaan kemudian data entalpi pembentukannya di sini sudah ada CO2 yaitu 393,5 negatif ya ini ya kemudian H2O negatif 241,8 sementara yang C6H6 ini adalah positif 49 Nah, di sini O2-nya belum ada data entalpi pembentukan atau delta HF-nya tapi perlu diingat kembali bahwa untuk entalpi pembentukan dari unsur bebas atau delta HF dari unsur bebas ini nilainya sama dengan 0 unsur bebas yang seperti apa? unsur bebas itu kalau dia berikatan atomnya sejenis ya misalkan ada contohnya di sini ada O2 contoh lain misalkan ada N2, Cl2, Br2, dan seterusnya yang dia merupakan unsur bebas maka delta HF-nya sama dengan 0 dan biasanya tidak diketahui di soal kita harus sudah paham di sini oke, kita lanjutkan kita masukkan datanya yang CO2 6 kali negatif 393,5 kemudian H2O-nya 3 kali negatif 241,8 dikurangi yang sebelah kiri berarti positif 49 ini miliknya C6H6 seperti yang diketahui di soal dan O2 karena dia unsur bebas nilainya adalah 0 sehingga diperoleh datanya sama dengan negatif 3086,4 dikurangi 49 atau setara dengan negatif 3135,4 kJ per mol nah ini adalah entalpi dari pembakaran C6H6 atau untuk menuliskan persamaan termokimianya secara lengkap maka 3135,4 di sini bisa dipindahkan ke dalam baris dari persamaan reaksinya sehingga ini menjadi persamaan termokimia yaitu persamaan reaksi yang sudah dilengkapi dengan nilai delta H-nya baik, kemudian contoh yang kedua misalkan di sini diketahui entalpi pembentukan H2O sama dengan negatif 285 kJ per mol CO2 negatif 393 kJ per mol dan C2H2 sama dengan positif 227 kJ per mol yang ditanyakan di sini adalah jumlah kalor yang dilebaskan pada pembakaran 0,52 gram gas C2H2 dengan MR26 adalah berapa? baik, langsung saja kita bahas jadi di sini yang ditanyakan adalah jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran dari gas C2H2 kita harus tahu dulu bagaimana reaksi pembakaran dari C2H2 karena ini adalah suatu senyawa hidrokarbon maka kalau dibakar itu pembakaran sempurnanya jadinya adalah CO2 dan H2O ini reaksi belum setara maka kita harus setarakan terlebih dahulu jumlah C di sebelah kiri ada 2 di kanan baru 1, maka ini perlu kita tambahkan koefisien 2 kemudian hidrogennya kebetulan sudah sama 2 di kiri dengan di kanan oksigen di kanan ada 2 kali 2 ditambah 1 jadi totalnya adalah 5 maka di sini O2-nya biar sama dengan yang kanan dikalikan dengan 5 per 2 nah ini reaksinya sudah setara kemudian disoal diketahui entalpi pembentukan atau delta HF maka kita dapat menggunakan persamaan delta H ini untuk menentukan nilai dari kalor yang dibebaskan pada pembakaran ini sehingga kita tuliskan saja rumusnya delta H sama dengan jumlah dari delta HF yang kanan dikurangi dengan jumlah dari delta HF yang kiri nah yang kanan di sini ada 2CO2 dan H2O sementara yang kiri ada C2H2 dengan 5 per 2 O2 CO2 di sini sudah diketahui datanya yaitu negatif 393 kemudian H2O ini adalah negatif 285 kemudian yang C2H2 adalah positif 227 nanti tinggal kita masukkan ke dalam sini nah sementara yang O2 karena dia itu adalah unsur bebas maka delta HF-nya sama dengan 0 kembali lagi di sini tidak diketahui di soal maka kita harus paham yang ini baik kita masukkan datanya maka kita peroleh yang CO2 kita kalikan 2 berarti 2 kali negatif 393 ditambah yang H2O adalah negatif 285 dikurangi yang sebelah kiri yaitu C2H2 nilainya adalah positif 227 nah sehingga diperoleh hasil negatif 1071 dikurangi 227 atau setara dengan negatif 1298 kJ per mol nah tetapi yang perlu diingat ini adalah dalam satuan kJ per mol atau kalau dituliskan dalam persamaan termogimianya ini bisa dimindah di sini delta H-nya jadi reaksi ini delta H-nya adalah negatif 1298 kJ per mol per mol artinya adalah per 1 mol karena di sini koefisien yang dibakar atau koefisien dari C2H2 itu sama dengan 1 artinya dia adalah 1 mol nah tetapi di soal itu yang ditanyakan bukan per 1 mol tapi di sini yang ditanyakan adalah pada pembakaran 0,52 gram gas C2H2 maka kita harus hitung dulu molnya ini adalah berapa ingat dalam menghitung mol ketika diketahui masa maka dapat dihitung gram per mR mR-nya di sini sudah diketahui 26 sehingga molnya adalah 0,52 dibagi 26 atau sama dengan 0,02 mol nah sehingga karena di sini molnya adalah 0,02 mol maka kita bisa menentukan delta H dari 0,02 mol tersebut dengan cara mengalihkan delta H yang satuannya kJ per mol tadi dikalikan dengan mol yang diminta yaitu negatif 1298 dikalikan dengan 0,02 mol atau setara dengan negatif 25,96 kJ saja jadi di sini satuannya adalah kJ saja oke ini adalah contoh yang nomor 2 saya lanjutkan ke contoh yang nomor 3 baik di contoh soal yang ketiga di sini di sini diketahui delta H dari pembakaran C2H6 ini adalah negatif 1565 kJ per mol kemudian delta HFCO2 adalah negatif 394 kJ per mol dan delta HF dari H2O adalah negatif 286 kJ per mol yang ditanyakan adalah tentukan delta H dari pembentukan C2H6 di sini nah perhatikan di sini ini agak harus hati-hati untuk mengerjakan soal yang tipe seperti soal nomor 3 karena di sini yang diketahui pertama adalah entalpi pembakaran atau delta H pembakaran di sini sementara yang CO2 dan H2O ini yang diketahui adalah delta HF atau entalpi pembentukannya oke bagaimana cara untuk mengerjakan soal yang tipe seperti ini langsung saja kita masuk ke pembahasannya karena di sini yang diketahui adalah entalpi pembakaran dari C2H6 maka C2H6 di sini kalau kita tuliskan persamaan reaksinya yaitu C2H6 ketika dibakar ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O ingat reaksi hidrokarbon ketika dibakar dengan oksigen oksigen pembakaran sempurnanya adalah menghasilkan CO2 dan H2O tetapi ini reaksi belum setara harus kita setarakan terlebih dahulu ini C di sebelah kiri ada 2 maka di kanan harus kita beri koefisien 2 hidrokin di sebelah kiri ada 6 maka di kanan harus kita kalikan dengan koefisien 3 nah kemudian dari sini jumlah O nya akan berubah di sini O total yang di kanan ada 4 ditambah dengan 3 ada 7 maka ini kita berikan koefisien 7 per 2 nah ini adalah reaksi pembakaran dari C2H6 nah kalau kita lihat di soal entalpi pembakaran dari C2H6 di sini sudah diketahui yaitu negatif 1565 kJ per mol maka ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan termokimianya sehingga di sini delta H nya sama dengan negatif 1565 kJ per mol nah kenapa kok kJ per mol karena di sini koefisien dari C2H6 yang dibakar adalah 1 sehingga ini menyesuaikan kJ per mol satunya baik saya lanjutkan di sini di soal yang ditanyakan adalah berapakah entalpi pembentukan dari C2H6 maka kita bisa memanfaatkan persamaan delta H sama dengan jumlah dari delta HF yang kanan dikurangi dengan delta HF yang kiri yang kanan di sini ada 2CO2 dan 3H2O reaksi yang kanan ada 2CO2 dan 3H2O sementara reaksi yang kiri ini ada C2H6 dengan 7 per 2 O2 ini yang ada di sebelah kiri nah kemudian yang di soal yang sudah diketahui untuk CO2 adalah 394 kemudian H2O nya adalah 286 negatif ya semuanya nah kemudian C2H6 nya ini ditanyakan berapakah nilai delta HF nya kemudian yang O2 karena dia adalah unsur bebas maka nanti nilai delta HF nya adalah 0 kemudian kita masukkan datanya yang sudah diketahui ingat di sini adalah reaksinya pembakaran sudah ada nilai delta H nya yaitu negatif 1565 kJ per mol maka ini kita masukkan ke sini nanti bukan nilai delta H dari reaksi tersebut sehingga ketika dimasukkan datanya sama dengan negatif 1565 sama dengan 2 kali CO2 CO2 tadi adalah negatif 394 dan 3 kali H2O yaitu negatif 286 dikurangi yang C2H6 nah ini C2H6 nya ini ditanyakan O2 nilainya adalah 0 karena dia adalah unsur bebas sehingga diperoleh negatif 1565 sama dengan negatif 1646 dikurangi dengan delta HF dari C2H6 yang ditanyakan maka ketika dihitung kembali delta HF C2H6 sama dengan negatif 1646 ditambah dengan 1565 ini pindah ke kanan menjadi positif ya awalnya negatif jadi positif sehingga delta HF untuk C2H6 ini nilainya adalah 81 kJ per mol nah ini tadi adalah beberapa contoh dari menentukan entalpi suatu reaksi yang diketahui data entalpi pembentukannya nah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan silahkan subscribe channel materi teladan karena untuk video-video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan materi-materi yang belum saya sampaikan termasuk yang menghitung entalpi perubahan entalpi yang diketahui energi ikatan rata-rata nanti akan saya sampaikan di seri video saya selanjutnya baik saya cukupkan dulu sampai disini saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.